assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan untuk membuat pengangkat susu seperti ini kalian perhatikan Oke akan saya coba agar kalian tahu apa yang saya lakukan saya akan membuat menggunakan resistor saja ingat ini seperempat Watt Oke akan saya tes ini resistor 22 Ohm berapa panasnya bila diberi tegangan 5 volt Oke saya buat seperti ini saja ini sensornya saya jepit saja seperti ini seperti ini untuk mengetahui berapa panasnya dengan menggunakan resistor 22 Ohm Hai keini saya beri catu 5 volt kalian perhatikan sorry ini tegangannya 5,3 dan tunggu berapa panasnya sudah mulai naik Oke saya diamkan dahulu Oke kalian perhatikan setelah saya tes selama satu jam suhu tidak sampai 80 dan saya jujur tidak ada pengalaman kemungkinan sebagai penghangat susu bayi bisa digunakan dengan suhu seperti ini pemanasnya banyak ini baru satu resistor misalkan ini susu botol bayinya bisa kalian simpan di di bawah dengan lebar yang ini agar merata kita membutuhkan resistor beberapa buah bagaimana cara perhitungan menentukan resistornya Oke saya berikan teori dahulu Oke dari hasil percobaan tadi dengan menggunakan tegangan 5 volt R nya didapat 22 Ohm untuk menentukan berapa paralel yang kita butuhkan misalkan kita paralel 10 jadi bila diparalel 10 maka cara menghitung besarnya R tinggal kalian kali saja jadi 22 dikali 10 sama dengan 220 Ohm di pasaran 440 Ohm di pasaran 440 Ohm tidak ada jadi kalian cari yang paling mendekati saja kalian bisa menggunakan 470 Ohm jangan lebih kecil karena tadi percobaan dengan menggunakan resistor 22 Ohm didapat 80 derajat jadi bila kalian menggunakan 470 kira-kira turun 2 derajat atau 23 derajat tapi saya yakin bisa hangat Oke Bro kalian paham kita praktek Oke agar pemasangan resistor yang menyebar saya menggunakan kabel tembaga saja sebagai patokan seperti ini nanti akan kita bisa solder Oke saya solder dahulu saya rapihkan dahulu Oke jadinya seperti ini yang penting ini jangan koslet 0 derajat susah ini karena butuh panas sekali kemudian ini bisa kalian beri lem besi diberi tetap tidak saya coba Oke kita coba nyalakan saja Oke sebelumnya saya cek dahulu resistansinya ini kalian lihat ya kebetulan tepat sekali ini sekitar 22 ohm Oke kita coba saja saya menggunakan charger kalian lihat dayanya terbaca oke nyalakan kalian lihat jadi untuk aplikasinya bisa kalian beri lingkaran seperti ini oke arusnya hanya 200 mili artinya hanya satu Watt ini karena 10 bisa kalian berbanyak lagi sampai 8 Watt Oke Bro ini bila dibiarkan suhunya pasti 80 sekitar 80 derajat seperti percobaan kita pertama pasti ini bro ini juga sudah mulai panas Oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh